Jauh Pak, mending pemain bulu tangkis. Kalau pemain bulu tangkis, gak ada ruginya. Untung terus Pak, masa emasnya atlet itu jarang hampir 12 tahun. Maksudnya bertenggir terus di top level. Inilah Endgame. Eh Bu Ted, ini kita mau, ini bagian mengenai profesional karir kamu. Dari umur 9 sampai tahun 2016, bahkan sampai tahun 2018 lah. Kalau ada satu musuh di lapangan yang bikin Anda tuh gak bisa tidur, siapa? Itu Sang Nansayun Lei. Bukan hanya Olimpiada juga Pak, dari kejadian dunia, All England. Saya kalau ketemu mereka itu karena saya melihat mereka paling komplit ya. Dari segi teknik, kekompakan, mental itu mereka paling komplit gitu. Walaupun poin ketinggalan mereka bisa tenang, bisa nyusul gitu. Gak gampang digoyah gitu. Iya. Dan mungkin gak mereka berpikir yang sama mengenai Anda dan Owi? Waktu itu mungkin waktu saya kalah. Sering saya mereka stres juga loh kalau berhadapan sama Anda sama Owi. Mungkin waktu Olimpiada iya Pak, tapi kalau sebelumnya kayaknya mereka udah anggap sebelah mata deh. Karena 7 kali berturut-turut saya gak pernah menang. Emang seringnya rubber set, tapi saya selalu kalah gak pernah menang. Saya aja bisa ngambil satu set aja. Nah mungkin mereka ngerasa wah ini waktu Olimpiada walaupun mereka pressure juga. Cuma mereka ngerasa mereka di atas angin. Karena head to headnya itu mereka jauh di atas kita. Nah itu berbanding terbalik. Agak-agak nganggap remeh ya waktu itu? Bukan nganggap remeh sih. Nama yang Olimpiada kayaknya mereka gak mungkin nganggap remeh. Tapi mereka pasti ngerasa ada satu set di atas kita gitu. Nah itu berbanding terbalik dengan final. Final Malaysia merasa pertemuan berapa belas kali itu dia gak pernah menang sama saya. Saya di atas angin. Tapi keliatan banget permainan waktu final itu Anda di atas angin. Anda dan Owi. Tapi tetap Pak di kita itu gak maksimal saya dan Owi itu. Karena apa? Pressure-nya itu juga karena kita berpikir gini. Kalau kita kalah sama yang bagus mungkin ya wajar. Ini kita kalah bukan gak bagus sih. Kita kalah sama head to head yang kita selalu menang gitu. Malaysia ini bagus. Bisa jadi kuda hitam juga ngalahin Sucan Majin. Tapi sebelumnya head to head kita sering menang. Kalau kita kalah di final ini abis kita. Maksudnya dalam hati saya itu gitu gitu. Karena negara tetangga satu ke dua. Ibaratnya di atas kertas kita harusnya menang gitu head to headnya. Kalau kita kalah kita dibully ini. Gitu kan. Pressure-nya itu gitu Pak. Lebih kayak gitu. Memang saya di atas kertas. Tapi kalau saya kalah abis ini gimana. Namanya permainan kita gak bisa prediksi. Bisa tiba-tiba dia bermain benar-benar nothing to lose. Gitu kan. Di final. Saya udah tambah gak bisa tidur lagi sih. Walaupun udah ngelewatin ibaratnya terberat. Pas di final tambah gak bisa tidur. Oh Wih aja Ci. Mau permanasan. Pas mau nyampe. Ci saya tegang. Mau masuk lapangan. Waduh. Saya bilang. Saya bilang. Wih tenang aja. Lu tegang. Gue gak tegang. Gue yang ngatur. Lu tinggal di belakang aja. Oh gitu Ci. Oke. Gitu katanya. Padahal. Saya apa itu. Kalau bisa bolak-balik WC. Saya bolak-balik WC itu. Anda mungkin lupa sebelum semifinal saya nge-tweet. Masih inget gak tweet saya? Saya gak baca Pak. Oke. Saya setelah itu baru saya baca. Waktu di Olimpik itu saya matiin semua media sosial saya. Dari Twitter, IG semua saya close. Nah abis itu baru saya baca. Iya. Itu statementnya Pak Gita. Iya. Saya bilang kalau Wend Butet is on fire. Nothing can beat her. Bener Pak. Saya baca luar biasa. Tapi Pak Gita waktu itu dengar-dengar ceritanya juga tegang banget tuh katanya Pak Budi. Waduh katanya kita di jalan. Tegang. Sudah tegang banget. Makan gak bisa. Tidur gak bisa. Selama beberapa hari tuh. Menjelang semifinal sampai final. Tapi ya luar biasa. Oke. Ini kita mau ngobrol ke depan nih. Mengenai Butet ke depan dan bulu tangkis ke depan. Dan bangsa ke depan. Iya kan? Iya. Mungkin bicara sedikit mengenai Butet ke depan. Butet suka matematika. Suka berenang. Suka bulu tangkis. Sekarang Butet pasca bulu tangkis. Ngapain aja. Dan rencananya 10-25 tahun ke depan ngapain aja. Oke. Potong dulu. Kalau matematika dulu sukanya dulu. Kalau sekarang udah agak ruwet kayaknya Pak. Kayaknya nyambung dengan bisnis kok. Udah kebanyakan jadi atlet yang dipikirin kok, krakat, sepatu itu doang Pak. Gak apa-apa Butet. Kalau mau ingat matematika yang diingetin plusnya aja. Jangan minusnya. Benar-benar Pak. Jadi kalau berbisnis plus aja. Jangan ada minus. Sekarang mau gak mau Pak harus mikirin itu juga. Karena kan sudah mulai berbisnis. Udah keluar dari comfort zone. Dari atlet gitu kan. Jadi. Apa namanya. Mau gak mau. Suka gak suka. Harus. Harus dijalanin. Karena saya juga. Kepengen. Selain saya berhasil di bulu tangkis. Saya juga pengen berhasil di kehidupan selain bulu tangkis gitu. Jadi mau gak mau. Apa yang menurut saya tidak comfort. Selama ini. Selama jadi atlet. Itu saya akan. Kalau dulu. Masih atlet. Langsung menolak. Ah gak mau mikir lah. Lagi pengen fokus kayaknya. Kalau sekarang udah gak bisa kayak gitu. Mana bisa. Bila gak bisa mikir. Orang itu udah jadi pekerjaan. Udah jadi pekerjaan yang setelah jadi atlet gitu kan. Jadi udah. Gak bisa di. Di apa ya. Diabaikan gitu. Oke. Apa. Spesifik. Yang mau dilakukan ke depan. Yang mau ngajar. Mau berbisnis. Mau. Iya. Betapa. Atau mau apa. Kalau berbisnis. Mau belajar dari pagi tadi dulu nih. Karena mudah-mudahan sama-sama berhasil. Sama-sama bulan September lahirnya. Mudah-mudahan rezekinya juga sama ya Pak. Saya yang gagal juga banyak loh. Jangan lupa. Oh gak. Banyak. Terus mau bisnis apa Butet? So far udah berjalan sih properti Pak. Jadi kita bangun cluster kecil-kecilan. Di Jakarta atau di Manado atau di mana? Jadi developer kecil-kecilan lah. Di Bekasi Kota. Oke. Di Bekasi Kota. Belakangnya Cipayung. Belakangnya Cipayung. Cipayung yang mungkin 50 hektare atau 100 hektare. Waduh. Enggak Pak. Maksimal paling 3 ribu. Maksimal. 4 ribu jadi jadi 28 rumah. Jadi 10 rumah. 15 rumah. Yang penting tanahnya cocok. Harganya masuk. Ngeliat sekitarannya itu. Pembelinya. Seperti apa. Kita survei. Baru kita matangkan lagi lahannya. Oke. So far sih udah 4 cluster berjalan. Ini cluster yang keempat. Yang tiga sudah laku. Yang terakhir ini cluster keempat. Dan sekarang juga sambil masih ngejalanin nine family refisiologi untuk massage dan refleksi. Oke. Terus kalau jualan rumah tuh jualan dulu sebelum dibangun atau dibangun dulu? Kalau kita karena keterbatasan dana Pak. Jadi sebenarnya lebih bagus sih kita ready stock ya. Tapi karena kita keterbatasan dana. Jadi kita lebih ke kayak pematangan lahan dulu. Jalan dijadikan. Mungkin cufflinknya dibentuk. Kita bangun rumah contoh dulu. Dua atau tiga rumah contoh. Oke. Rumahnya tipe apa nih? Tipe berapa rumahnya? Lebih ke jual brosur aja sih Pak. Oke. Kecil Pak. Ya 660. Kadang 4870. Oke. 4890. Itu tergantung ini sih dapet tanahnya sama daerahnya dimana. Terus berat-at-at kita cuma baru berkecimpung di satu lantai. Oke. Jadi belum dua lantai. Oke. Jadi di harga jual di lima ratusan ke bawah. Oke. Mendengah lima ratusan ke bawah. Bagus. Mestinya daya beli masih ada tuh untuk rumah-rumah kayak gitu. Daya beli cukup masih lumayan sih walaupun ada covid gini tetap ada penurunan. Cuma masih bisa berjalan lah. So far yang penting saya bilang saya berjalan tidak utang-utang dengan bank gitu. Saya mungkin masih agak takut Pak karena saya masih pemula ya untuk dalam berbisnis. Jadi semampunya saya punya duit berapa. Dengan teman kalau gak mampu ngajak teman untuk partneran. Dan kita membeli lahan, pematangan lahan dan kita bangun gitu. Oke. Terus ini kelihatannya bakal di... Walaupun kena covid gini, kita masih masih stay safe lah. Oke. Ini bakal dilakukan cukup lama gak ke depan pembangunan properti? Mungkin tetap akan berjalan tapi mungkin rencananya pengen pindah lokasi. Karena nanti kenapa saya masih main daerah sini dulu karena saya tinggalnya kan di Cipayung. Dekat dengan Cipayung. Nanti next step mungkin saya akan tinggal di Tangerang. Mungkin akan merambah ke daerah Tangerangan. Jadi mulai sekarang udah mulai survei-survei daerah tanah di daerah Tangerangan yang bisa masuk harga tanahnya dengan harga jual di bawah 500. Oke. Prospeknya lebih bagus di Jakarta, Jabodetabek dibandingkan dengan Menado? Ya karena saya belum pernah mencoba sih di Menado. Cuma kalau lihat dari jumlah penduduk jauh dibanding di Jakarta. Dan anemo untuk masyarakatnya butuh rumah dan sebagainya itu Jakarta, Jabodetabek itu masih lebih jauh di mana-mana. Karena kalau Menado selain penduduknya sedikit, apa ya, orang banyakannya tanah-tanah peninggalan orang tua dan sebagainya itu masih banyak. Jadi untuk mau beli-beli baru itu nggak se-antusias di Jakarta, di Jabodetabek. Pendapatan dari properti lebih bagus nggak daripada pendapatan sebagai pemain bulu tangkis? Jauh Pak, mending pemain bulu tangkis. Kalau pemain bulu tangkis nggak ada ruginya, untung terus Pak. Kalau berbisnis ada resiko rugi kan, ada resiko macam-macam lah. Maksudnya mungkin di lapangan itu kan kita nggak pernah terduga apa yang terjadi dari pengurusan surat-surat, keamanan dan segala macam kan pasti ada kendala. Nah kalau di bulu tangkis itu hanya diri kita sendiri aja yang kalau kita bisa ngatur diri kita sendiri, ya sudah, udah kita makan udah ditanggung, ibaratnya pertandingan dibayarin, dapet uang saku. Jadi nggak pernah ada ruginya lah. Kita kalau bawa pertama aja dapet duit. Nah Butet, ini kita kalau maju ke tahun 2045, Anda udah usia 60 tahun, ya kan? Sekarang 35 tahun. Itu Anda ngeliat Indonesia gimana tahun 2045 dari sisi bulu tangkis? Atau dari siapapun lah yang enaknya aja. Waduh, udah makin canggih sih. Pastinya tuh udah mungkin udah bisa cloning manusia kali ya Pak ya. Jadi kalau Liliana nggak bisa, Liliana 1, Liliana 2 yang ngerjain. Iya, bisa. Bisa di-clone Anda, Owi di-clone, Nova di-clone. Iya, jangan-jangan. Jadi, mungkin-mungkin Pak. Udah nggak tahu deh, saya sekarang aja ngeliat udah makin canggih, ibaratnya keponakan saya aja udah bisa ngotak-ngatik handphone, bisa download sendiri, bisa apa. Zaman saya umur 7 tahun, 8 tahun, boro-boro Pak. Ibaratnya mau ngotak-ngatik apa juga nggak bisa, apa nggak bisa. Maksudnya udah, apalagi ibaratnya saya di umur 60 tahun, udah pasti makin canggih dan makin udah nggak ini dah. Bakal ada nggak atlet bulu tangkis di Indonesia yang bisa menang di Olimpiade emas? Mungkin 3 atau 4 kali berturut-turut atlet yang sama? Susah terjadi. Oke, jadinya untuk terjadinya orang kayak Lindan, itu nggak gampang ya? Dua kali ya. Lindan dua kali ya? Iya, untuk ngalahin dia kan tiga atau empat kali? Kalau untuk dua kali, mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau tiga kali berarti 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Nah, masa emasnya atlet itu jarang hampir 12 tahun. Maksudnya bertengger terus di top level gitu. Mungkin kalau masih di ranking 3, 4, 5 itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk tiap kali Olimpiade dia bisa emas, masa peak performanya itu hampir susah ya. Kalau sampai tiga kali gitu. Oke. Kalau dua kali berarti 8 tahun masih memungkinkan. Tapi kalau tiga, wah spesial banget lah. Iya. Itu udah spesial banget. Tapi never say never loh. Masih mungkin kalau menurut saya. Iya kan? Iya, kemungkinan ada. Cuma mungkin, ya. Tapi susah banget terjadi sih. Maksudnya mungkin lain, segala satu kan gak ada yang mustahil. Tapi secara logika, secara kita ngeliat pengalaman selama ini, kayaknya agak susah kalau tiga kali. Iya. Pedali emas. Apalagi berturut-turut ya. Tahun, empat tahun ini, empat tahun ke depan, lapan tahun ke depan, terus dia bisa emas-emas-emas itu. Wah, udah gak susah lah dipecahin rekornya itu. Betul. Jadi sekarang untuk mengejar step itu memang butuh waktu, gak bisa instan, butuh kerja keras, butuh kesabaran, itu semua butuh. Dan butuh juga dapat atlet yang bener-bener talent, kerja keras, bisa mengejar itu. Tapi kan itu semua kita tahu sendiri gak mudah ya. Walaupun sudah dibina mati-matian, sudah apa, itu kan banyak faktor-faktor X yang juga susah gitu. Apalagi mereka gak punya rol model, Tunggal Putri di Platnas gitu. Rol modelnya udah gak ada, udah lama gitu. Kalau ganda putra, ganda campuran, terus ada gitu rol modelnya dia. Rol modelnya Atleti Junior. Kalau Tunggal Putri, rol modelnya gak ada gitu. Jadi, biarnya- Ada sih Susi, Susanti, Miaudina, dan segalanya. Iya, tapi udah gak di Platnas kan. Maksudnya dalam arti bisa jadi sparing. Kayak dulu, saya sama Owi masih di Platnas. Wibar kata Jordan Deby, atau Hafiz Glow di bawah, atau siapapun itu. Wah, gue kalau bisa ngeramein Cibutat sama Mas Owi aja, berarti gue udah bisa nih. Ngeramein di internasional. Gue ikut aja nih cara latihan mereka. Gue ikut nih, berarti gue bisa nih. Mereka aja bisa juara dunia, bisa apa. Itu ada penting juga tuh Pak, dalam satu organisasi punya rol model seperti itu. Jadi, punya contoh gitu. Iya. Nah, kalau Atlet Tunggal Putri yang sekarang ini, mustinya kerja kerasnya udah dong. Tapi apa yang masih kurang? Apa ya? Kalau saya lihat, mungkin tough ya. Kurang tough ya. Maksudnya kurang- Fighting spiritnya ya. Apa sih? Fighting spirit itu kurang lebih lagi. Mungkin sudah ada, tapi harus lebih lagi. Karena apa? Posisinya kan mengejar. Bukan mempertahankan. Mengejar itu kan lebih, ya maksudnya kalau kita mengejar itu, kita harus ekstra benar-benar kan. Ibarat kata, menurut orang, lu udah semangat nih. Tapi harus lebih lagi gitu. Dari segi latihan, dari segi semuanya itu harus. Iya. Seperti Anda lah. Owi, Susi, Mia, dan saya nggak lupa tuh omongannya Rudy. Rudy Artono. Kalau musuhnya jam 5 pagi bangun, saya bangun jam 4 pagi. Betul. Iya kan? Nah itu watak atau kebiasaan kayak begitu tuh harus di, apa ya, dikedepankan. Tanamkan ya. Itu pun kita lebih, itu belum menjamin kita bisa juara gitu. Orang lain latihan jam 5, kita latihan jam 4, itu pun belum bisa. Pasti, oh kalau lu buat latihan lebih dulu, lu udah pasti juara Olimpiada, juara ini itu pun belum pasti. Banyak juga yang gagal kan. Apalagi yang bisa dilakukan untuk melembagakan kaderisasi yang bagus gitu, yang keren. Untuk bulu tangkis secara umum. Tadi udah kan kerja keras, terus fisik, keberuntungan. Tapi supaya melembaga gitu loh. Kan klub-klub udah sangat berperan. Ya mungkin standarisasi pelatih mungkin juga harus lebih difokuskan juga ya. Maksudnya dari klub, dari klub hingga ke Platnas. Mungkin kalau Platnas mungkin udah gak diragukan ya. Walaupun mungkin ada beberapa, satu dua gitu mungkin yang standarisasinya juga belum terlalu mumpuni gitu kan. Jadi harus lebih dari klub juga memang harus juga udah standarisasi pelatihnya udah mumpuni. Karena waktu disaring ke Platnas, mereka tuh udah ready. Bukan baru mau dibuat lagi gitu. Itu butuh waktu lagi gitu. Harusnya dari klub itu, si A ini sudah sesuai dengan standarisasi gitu. Masuk ke Platnas gak butuh waktu lama. Tapi kalau dia tidak sesuai standar, di Platnas harus diolah lagi. Nah itu yang butuh waktu lama gitu. Dan mungkin apa ya, kekompakan tim dari pengurus, dari pelatih, atlet semua juga harus bagus sih. Kalau saya bilang. Jadi sesuai porsi yang masing-masing gitu. Mungkin dari ketuanya, dari wakil ketuanya, dari kabit bin presnya, dari direkturnya. Turun semua ke Plativisi, ke ahli gisi, ke dokter. Semua itu harus punya kerja yang juga luar biasa untuk mendukung satu organisasi bisa lebih maksimal lagi gitu menurut saya. Oke, ini Anda kan mungkin perkecualian ya, dalam arti kata Anda sukses di olahraga, terus pasca olahraga Anda kelihatannya oke-oke juga nih. Berbisnis kan. Gimana supaya Anda bisa menjadi role model juga untuk atlet-atlet lain. Karena menurut saya secara apa ya, secara struktural program untuk menyiapkan atlet di periode atau era pasca atlet itu agak kurang. Iya kan? Nah gimana supaya seluruh atlet, bukan hanya di cabang olahraga bulu tangkis saja, tapi diangkat besi, kayak panahan, kayak apapun lah. Itu bisa menyiapkan diri untuk life after sports. Nah, kalau dari saya sih pengalaman saya bahwa saya melihat contoh-contoh ya, mungkin dulu banyak pemain-pemain senior kita yang berhasil, yang punya titel yang luar biasa, tapi karena tidak bisa mengelola uangnya dengan benar, akhirnya setelah main itu nothing gitu. Nanti dalam arti harusnya di standarnya prestasi dia, harusnya dia udah mapan lah gitu. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kok malah tidak punya apa-apa gitu. Dalam arti masih susah gitu. Jadi itu jadi contoh juga buat saya, selain dari keluarga, dari orang-orang saya yang mau support, mama yang selalu ingetin, kalau punya duit, jangan dipegang lama-lama, langsung investasikan. Beli ruko, beli rumah, beli tanah. Berlian, emas, emas, mata asing, uang mata asing, atau depositoin, kalau yang benar-benar belum ada yang bisa dipilih gitu. Jadi jangan sampai masa muda kita memang untuk menahan itu agak susah. Saya jujur juga sempat juga pengen ganti mobil, habis itu pengen ganti mobil lagi, pengen ini, pengen itu. Sempat waktu di umur saya masih belasan itu udah, ibaratnya udah prestasi. Pasti kan di era-era itu lagi seneng-senengnya mobil diceperin, soundnya diganti, dan segala macem lah. Ganti-ganti, pengen ini, pengen itu. Tapi karena dorongan orang tua juga, nasihat orang tua, dan melihat contoh-contoh yang ada seperti itu, saya juga berpikir, saya juga gak mau setelah, masa Liliana Nasir, peraih emas olimpiade, hidup dunia, all England, setelah habis masanya dia, setelah pensiun, ternyata hidupnya seperti ini. Saya gak mau gitu. Betul. Ngenes banget rasanya gitu. Dulu kebanggaan bangsa, ibaratnya bawah mendera-merah putih dielulukan, siapa yang gak tau, fans, semua Indonesia bangga dengan kita, setelah kita berhenti, kita bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa udah pasti, tapi hidup kita itu jauh dari kata layak gitu kan, saya juga mikir, wah saya gak mau seperti itu gitu. Jadi dari saya udah mulai dapet duit, saya simpan, saya investasikan ke rumah, ke tanah, ke ruko gitu, sampai setelah saya berhenti, saya baru ngerasain ternyata apa yang saya selama ini ibaratnya investasikan itu, membuat setelah saya pensiun itu, saya lebih tenang gitu. Amin. Dan arti, bukan, bukan, terus saya berhidup-hidup mewah, bukan, tapi saya bisa layak, bisa layak, bisa hidup dengan menikmati lah, dengan dinikmati gitu, dalam arti bukan yang saya harus, aduh, harus, harus, aduh, saya gak punya pegang apa-apa nih gitu. Karena saya udah investasikan, saya tabung, bonus dari pemerintah, dari PBSI gitu, dari Pak Gita, saya semua saya simpan, saya kumpul, saya jadikan investasi berupa tanah dan lain-lain. Jadi sekarang tinggal, ya kalau terjelek kata gitu, saya butuh, saya punya aset untuk bisa saya jual. Ini bagus banget loh Butet, karena kalau menurut saya manfaatnya ini banyak, kalau Anda bisa lebih sering ngomong kayak begini, untuk teman-teman kita atlet lainnya, ya kan. Saya juga perhatiin kemarin-kemarin tuh banyak atlet sekarang pun, masih banyak atlet yang sifatnya tuh lebih konsumtif, ya kan. Kalau dapat berkah, dia konsumsi. Dibandingkan... Hura-hura lah ya. Betul. Hura-hura. Ya, konsumtif lah, gak usah hura-hura. Dibanding Anda dan beberapa atlet lainnya yang sukses, begitu dia dapat apapun lah di sakunya, itu diinvestasikan untuk sesuatu yang bertambah nilainya. Nah itu kalau menurut saya, kalau Anda lebih sering ngomong kayak begini, ke publik, itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman atlet. Mungkin kalau saya, begitu layaknya anak masih umur waktu saya umur 20-an, pasti kan masih suka berpenampilan. Pasti. Tapi yang sewajarnya, yang sewajar dalam arti, kalau memang saya lagi butuh udah seneng banget, saya punya target nih, saya harus juara dulu nih, biar saya beli, biar punya semangat. Betul. Gitu kan, let's say, pengen beli dompet, pengen beli tas, pengen beli sepatu, ah gue harus juara nih, dapat sekian, oh saya beli ini, oke lah, worth it untuk semangat saya, untuk apa ya, untuk award buat diri sendiri, gitu. Tapi yang wajar, bukan yang, wah, karena gue dapet hadiah bonus, Olimpiade 5 miliar, gue abisin, ah, ulang liburan sana, sini-sini. Enggak gitu, jadi saya udah alokasikan untuk keluarga, untuk investasi, jadi untuk diri sendiri, award untuk sendiri, gitu. Jadi, pada saat saya berhenti ini, manfaatnya luar biasa. Jadi, orang kalau, biasanya pensiun, kelihatan kayaknya, wah lu kayaknya ini, orang kalau ketemu, oh, Ted, lu kayaknya udah setahun ini, lu enjoy-enjoy aja hidup lu. Ya, bukan enjoy terus seneng-seneng, enggak, tapi ya so far untuk makan terus sehari-hari, ya udah, udah aman lah. Maksudnya, udah saya, udah saya, apa, atur gitu, setelah dari saya. Kalau menurut saya, selain Anda dan teman-teman lain yang sukses, ngomong mengenai begini, mungkin perlu juga ada pedoman, apa, dilakukannya, apa ya, seminar mengenai financial management. Iya kan? Oleh profesional ke atlet-atlet di seluruh cabang olahraga. Kalau menurut saya itu penting sekali. Karena mereka, supaya bisa ngerti gitu loh, kedepannya tuh bukan hanya megang raket aja, bukan lari aja, tapi, hidup itu segala. Makanya Kak Ricat bilang, Kak Ricat juga berapa kali ngasih nasihat, kehidupan sebenarnya itu kalian bukan waktu kalian main di blu tangkis. Pada saat kalian stop dari blu tangkis, itu baru kehidupan yang nyata, yang bener-bener kalian harus hadapin, dan itu enggak gampang. Diberang, kamu nanti punya keluarga, berkeluarga, kamu punya kebutuhan yang lain, sekarang kamu masih atlet, masih dapet dari uang hadiah, dari uang ini, uang itu, kamu enggak berasa. Setelah kamu sudah berhenti, dan itu saya ngerasain, walaupun saya belum mempersiapkan mateng-mateng sebelum berhenti, tetap perubahan itu ada. Yang kata embanking biasanya biru tuh Pak, sekarang merah semua. Karena baju Anda merah. Biasanya kredit ya kan Pak. Eh debit sama kredit tuh. Kredit terus jadi debit. Jadi debit terus nih gitu kan. Ya maksudnya, ya tetap masih balance, cuma pasti beda, ada perubahan yang signifikan. Karena apalagi, saya di top ranking 1 sampai 4, mungkin 3, ranking 2, dari segi pendapatan dan lain-lain kan, pasti cukup lumayan, waktu jadi atlet setelah berhenti, pastikan berbeda. Walaupun berbisnis ada untung, tapi kan enggak se-instant, bukan instan, enggak se-semuda waktu saya bermain bulu tangkis. Butet, kita udah jalan dari tahun 85 ke 97, ke 2002, 2004, 2008, 2012, 2013, 2016, terus Anda pensiun di tahun 2018. 19. 19, oke. 19 awal. Sudah jalan 1 tahun lebih lah, pensiun kan. Kita udah ngomong juga mengenai potensi Indonesia di tahun 2045, sewaktu Anda usia 60 tahun. Iya kan? Di usia 60 tahun, Anda rencananya mau tinggal di mana? Di London, di Melbourne, di Tomohon, Manado, Kawangkohan, atau Jakarta? Sebenarnya saya pengen banget, ibaratnya di umur maksimal 50 lah ya. Maksimal 50, saya sudah mapan banget. Jadi, ibaratnya kalau kasekata orang ngomong, Bukan kita yang... Sekarang udah mapan banget Anda. Bukan kita. Bukan kita yang nyari duit, ibaratnya Pak. Duit yang nyari kita gitu. Jadi, di umur itu, saya udah bukan harus warawiri, kesana kemari, harus apa. Jadi, semua udah tersistem dengan baik. Jadi, saya hanya bisa, hanya kontrol aja dari rumah. Dan, ibaratnya cukup. Cukup beli mobil ada, cukup beli rumah ada, cukup beli helikopter ada, cukup. Oke. Beli apa lagi? Cukup beli pesawat pribadi ada, cukup beli pulau ada. Kebetulan saya seneng banget pantai. Jadi, kepinginan itu kayak punya pulau. Oh, nanti kita ngobrol mengenai pantai. Tenang aja. Punya pulau. Oh, saya kirain Pak Gita mau kasih saya pantai, mau pulau. Pasir. Pasir ada, saya. Pasir. Jadi, punya pulau gitu, punya ya sendiri, untuk ini, pengennya sih, udah kayak relax, relax live gitu, pengen udah santai, ibaratnya udah tinggal manage, semuanya secara, ini ya, secara, bukan yang harus ke sana kemari, yang cuma, baik, baik cek, baik, ini aja, apa namanya, internet gitu. Asik. Kayaknya, kayaknya bakal kejadian nih, karena Anda kalau udah nge-set target, itu biasanya tercapai. Dan Anda tuh, mind over body kan, jadinya otak atau pemikiran Anda tuh, yang nge-set apapun yang dilakukan sehari-hari gitu loh. Amin, amin. Nah, karena beberapa kali, lihat contoh sih, mungkin di umur 50 atau 60, masih yang kayaknya jauh dari layak, masih di jualan, murad marit, panas-panas, udah ibaratnya, berusaha masih segitu-gitu aja. Saya berkaca, saya ngeliat. Saya juga, kepengennya, kepengennya di umur 50, saya udah menikmati lah, udah lebih menikmati. Udah berkenan lah. Sekarang aja udah berkenan. Maksudnya lebih berkenan. Amin. Amin. Ini keren banget nih diskusinya. Kayak banget mengenai pola hidup Anda, terus pola kerja Anda, dan juga ada beberapa prinsip juga yang Anda udah tuangkan. Apakah itu dalam konteks bulu tangkis, ataupun hal-hal lain yang Anda lakukan selama ini. Saya mau akhiri sesi ini dengan beberapa pertanyaan, rapid fire question. Bisa dijawab beli atau jual? Oke. Konsepnya itu perlu dibeli atau perlu dijual. Oke. Yang pertama mungkin yang gampang dulu deh. Lining. Apa Pak? Lining. Lining. Beli atau jual? Beli. Boleh nggak saya ngomong Yonex? Beli atau jual? Kalau itu tergantung ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau disponsorin dan nilainya oke ya, bisa beli juga. Oke. Yang berikutnya, hidup tenang. Beli atau jual? Beli. Oke. Batu bara. Beli atau jual? Jual. Oke. Bagus. Karena itu penting untuk masa depan. Terus pendidikan. Beli atau jual? Maaf? Pendidikan. Pendidikan. Beli atau jual? Beli. Konsumsi. Beli atau jual? Konsumsi itu seperti apa Pak? Ya. Bagus nggak untuk konsumtif? Dibandingin yang lainnya, yaitu investasi. Jual. Oke. Setuju. Investasi. Beli atau jual? Beli. Amin. Terima kasih banget. Butet. Siap. Terima kasih dan sukses ya. Ini waktunya sangat berharga untuk saya, mudah-mudahan untuk Anda juga. Dan kita akan coba pancarkan ini ke masyarakat luas, agar mereka bisa belajar banyak dari Anda. Amin. Terima kasih Pak Gita. Semoga sukses juga, sehat selalu. Terima kasih Butet. Teman-teman, itulah Liliana Natsir, Butet atau atlet yang sukses banget, tapi sudah menjalankan hidup yang beda semenjak beliau pensiun di tahun 2019. Terima kasih banyak. Inilah Endgame. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.